Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Koreksi dulu. Dari DPRD, bagaimana tanggapannya? Dia menyetujui, katanya akan disampaikan, tapi DPRD, Kalimantan Barat sendiri tidak menyatakan sikap, tidak ada sikap penolakannya. Katanya dia setuju. Jadi, solusi yang disampaikan DPRD? Iya, katanya menyambungkan suara kami. Entah itu benar disambung atau tidak. Kalau suatu saat misalnya ini tidak sesuai, kan pembatalan ini yang diminta ini tidak dilakukan, bagaimana Pak? Kami akan turun lagi dengan masa eskalasi yang lebih besar. Terus, untuk saat ini kita melihat gerakan mahasiswa, khususnya di Kalbar, belum terlalu masyid, dan tidak terlalu besar seperti penolakan-penolakan biasanya. Apakah ini terjadi karena kekecewaan yang sudah terlanjur disahkan atau bagaimana ini, Pak? Iya, itu sudah terjadi karena kekecewaan yang sangat besar. Jadi, atmosfer ini terjadi seperti ini. Oke. Jadi, boleh minta tanggapan kepada mahasiswa, Pak? Bapak minta komendenternya atau himbawan ajakan kepada mahasiswa? Oke. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, kepada kawan-kawan mahasiswa, khususnya mahasiswa Kalimantan Barat, mari kita bersama-sama turun ke jalan untuk menolak dengan keras adanya pengesahan RKUHP menjadi RKUHP. Apabila keuntutan kami hari ini tidak diindahkan oleh pemerintah Bantan Barat dan Presiden Joko Jodoh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!